Kenapa PSSI akan evaluasi Sinta Eeyong usai Piala AFF 2020? PSSI akan mengevaluasi kinerja Sinta Eeyong selepas Piala AFF 2020. PSSI menargetkan, sang pelatih membawa Tinas Indonesia juara saat ditunjuk pada Desember tahun 2019 lalu. Target juara Piala AFF menjadi salah satu alasan penunjukan Sinta Eeyong. Pengalamannya melatih di Piala Dunia 2018 dirasa cukup mimpuni untuk memenuhi target itu. Sejak digelar pertama kali pada 1996, Tinas Indonesia selalu gagal menjadi juara. Padahal, pasukan Garuda pernah lima kali melaju ke babak final, tapi selalu gagal menjadi yang terbaik. Makanya PSSI menegaskan akan mengevaluasi Sinta Eeyong selepas Piala AFF. Pelatih asal Korea sebelumnya juga sempat terancam posisinya, andai gagal meloloskan Tinas Indonesia dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam suatu pekerjaan pasti ada evaluasi, sebelumnya saat melawan Taiwan, juga akan dievaluasi kalau tidak memberikan hasil maksimal. Saat itu dia siap diberikan sanksi, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, di sela-sela latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, Rabu, tanggal 10 November 2021. Tetapi kan akhirnya menang, dan peringkat, FIFA, kita naik, makanya kami akan memberikan ke tim evaluasi, yang dipimpin oleh EXCO, Komite Eksekutif, dan Direktur Teknik. Saya kira kemarin sudah menang, versus Taiwan, jadi ada performance yang meningkat, hujarnya menambahkan. Sementara itu, ada perbedaan pernyataan petinggi PSSI, soal target di Piala AFF. Sebelumnya sekjen Yunus Nusi menyatakan bahwa, sederasi tak membebankan Garuda untuk juara. Berbeda dengan Yunus Nusi, Iryawan mau Timnas Indonesia juara. Itu berarti federasi tetap berpegangan dengan target awal saat pertama kali menunjuk Sintai Yong. Kalau target kami tentu maunya juara, dan mengarah ke sana, ada peningkatan signifikan. Tetapi kembali lagi, bola itu bundar. Kalau peningkatan performance, fisik, dan disiplin yang luar biasa, sehingga kami berharap Timnas Indonesia bisa mencapai target yang dicanangkan, putur Iryawan. Saat Timnas U23, lawan Australia juga nggak jelek-jelek amat. Meski kalah, tapi terhormat, karena kita, Timnas U23, betul-betul semangat. Kita kalah, agregat 3-1. Jarang sekali biasanya 0-5, ucapnya, soal kiprah Timnas U23 yang gagal di kualifikasi Piala Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya.